Welcome back Saudara Belajar Nesea Channel Sekarang kita akan Membahas cara membuat sertifikat Menggunakan Corel Draw Tempilannya nanti seperti ini Kita akan bagikan Di durasi ketiga menit Kita langsung saja pada tutorialnya Oke Teman-teman pastikan sudah membuka Corel Draw nya disini Kita akan menggunakan Settingannya A4 saja dengan Landscape ya Modenya terus satuannya kita pilih Dengan cm saja Kalau sudah kita pilih dulu Tupay setelah itu teman-teman Silahkan di klik dua kali Pada Retangle Tool kita sudah punya Untuk Retangle Tool nya Setelah itu teman-teman Kita Gunakan disini Ada Badger Tool ya Badger Tool itu untuk membuat Bentuk bebas Oke Kita gambarkan saja disini Kita mulai Satu Oke Dua Tiga Ya seperti itu Jadi Mengelilingi saja ya Oke kalau sudah teman-teman Bagian yang ini Kita pilih disini ada Convert to Curve Lalu kita pilih disini ada Smooth Nodo ya Oke jadi maksudnya Smooth Nodo itu Dibuat lebih Lembut ya Ini juga sama Kita gunakan Terus kita juga pilih Oke kita rapihkan dulu Teman-teman disini Kita bisa pilih Tube saja Boleh Karena pada dasarnya Kita akan ambil bagian bawahnya ya Oke kita rapihkan dulu Oke Ini simetrical ya Atau bisa dipilih smooth Atau bisa pilih Simetrical Iya seperti itu Kurang lebih Teman-teman Selanjutnya Oke Yang ini kita naikkan dulu sedikit Oke kalau sudah seperti ini Teman-teman Selanjutnya Kita duplikat saja ya Untuk Shape yang sudah Sebentar Untuk shape yang sudah kita buat Ini sama Caranya teman-teman Tinggal di Drag saja Seperti itu Terus kita klik kanan Oke Bagian yang ini Kita lebih sempit ya Seperti itu Selanjutnya Pada bagian bawahnya Kita buat lebih lebar Oke Kira-kira seperti ini ya Ini Kita buat Maksudnya Tidak terlalu rapih juga Tidak apa-apa Karena kita akan fokuskan Bagian yang di dalam Ritangle saja Oke Ini terlalu lebar Kita Kurangnya dulu sedikit Iya Seperti itu Ini kita Naikkan Teman-teman Ini juga sama Terlalu Bawahnya Terlalu ke bawah Dan selanjutnya Sekarang Kita Buat lagi Saat mendapatkan file Silahkan Klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari Tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke Google Drive Silahkan Di download Dan selamat Anda bisa Mendapatkan file Desainnya Secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Itu menggunakan Ellipse tool Kita drag Seperti ini Teman-teman Selanjutnya Ini diupayakan Oke Jadi nanti Yang diambil Bagian tengah Bagian tengahnya saja Oke Kita buat Satu-satu Disini bisa Menggunakan SmartPill Kita buat dulu Objek yang pertama Pilih saja SmartPill Oh disini Maaf Masih bagian bawah Pilih SmartPill Disini kita pilih Warna abu dulu ya Kita buat Yang pertama Yang ini Satu Sebentar Kita buat saja Lebih gelap lagi Oh yang ini Pilih SmartPill Spesifikasinya Kita pilih Lebih gelap Satu Dua Tiga Empat Ya ini Untuk bagian pertama Kita gabung dulu Satu Dua Tiga Empat Pilih Well Oke Itu bagian pertama Kita pindahkan dulu Sekarang kita pilih Bagian yang kedua ya Bagian yang ini Teman-teman Masih Gunakan SmartPill Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oh Yang ini Maksud saya Yang ini saja Oke Seperti itu Yang ini Digabung Bentuknya Ini tidak ke bawah Ini digabung Sama Menggunakan Well Selanjutnya Tinggal bagian Yang ini Teman-teman Bagian yang Ini Kalau lebih mudahnya Kita bisa menggunakan Retangle Disini Kita tinggal Pilih saja Ada intersect Yaitu langsung Berpindah Oke Jadi ada Tiga bentuk Ini bagian Tidak terpakai Kita buang saja Oke Selanjutnya Teman-teman Sebenarnya Sama Sama ya Tadi Bisa juga Kita Menggunakan Intersect Tapi tadi Supaya Lebih mudah Saja ya Maksudnya Bisa menggunakan Smartpill Maksudnya Bisa menggunakan Intersection Bisa menggunakan Smartpill Seperti yang saya contohkan Tinggal kita rapihkan dulu Disini Untuk bagiannya Kita angkat saja Oke Kalau sudah Kita buatkan Gradasi Oke Sekarang Kita buat Gradasi Teman-teman Untuk Warnanya Kita Bereskan dulu ya Disini Kita tekan B saja Oke Pada bagiannya Kita bisa menggunakan Warna hijau Atau Warna-warna Yang lainnya Kita buat Warna Orange saja ya Teman-teman Disini Bisa dipilih Warna orange Kita pilih juga Warna orange Ini Hampir sama ya Warna orange Nanti teman-teman Bisa eksplor Dengan warna-warna Yang lainnya Oke Kita Sudah Bagian yang atas Kita Pilih Warnanya Lebih gelap Teman-teman Seperti itu Kalau sudah Selanjutnya Tinggal Copy ya Yang keduanya Disini Kita Pilih Interactive tool Saja Lalu ada Disini ada Copy fill Klik pada Yang sudah ada Gradasi tadi ya Oke Kalau sudah Salah satunya Teman-teman Untuk Interactive Fillnya Kita balikkan Yang ini Jadi terbalik Seperti itu Silahkan Di Seleksi Semuanya Terus Kita klik Ya Di bagian Yang ini Lalu Kita Tekan L ya Jadi semuanya Bersatu Seperti tekan L Dipilih Dulu Semuanya Dan kita Bisa Memilih Settingan Disini Bisa Menggunakan Transparent tool Lalu Bisa Dipilih Ada Bisa Dipilih Menggunakan Sebentar Ini Barusan Ada Keselan Teknis Kita Pilih Transparent tool Terus Disini Ada Substract Hasilnya Ini Juga Menjadi Beda Beda Teman Teman Bisa Dipilih Multiply Juga Kalau Multiply Hasilnya Agak Lebih Gelap Ada Juga Untuk Color Saturasi Teman Teman Nanti Bisa Dicoba Sementara Kita Pilih Saja Disini Multiply Nanti Untuk Warna Warna Yang Lain Juga Bisa Dicoba Teman Teman Kita Coba Disini Dengan Menggunakan Warna Hijau Misalkan Yang Ini Kita Pilih Dulu Kita Drag Ke Atas Kita Kasih Warna Gelap Untuk Warna Hijaunya Dan Bagian Yang Ini Kita Sama Saja Kita Pilih Warna Hijau Bisa Dengan Cara Airdropper Disini Airdropper Dan Bagian Yang Atas Kita Bisa Pilih Warnanya Yang Lebih Gelap Seperti Itu Oke Selanjutnya Bagian Yang Kedua Juga Bisa Dipilih Kita Pilih Disini Menggunakan Interactive Tool Lalu Dipilih Ada Copy Peel Tengah Diklik Saja Oke Itu Warna Jadi Saling Bertumpang Tindih Kita Gabungkan Kembali Itu Adalah Contoh Variasi Warnanya Oke Kalau Sudah Sekarang Bagian Yang Ini Teman Teman Kita Duplikat Dulu Ya Kita Duplikat Seperti Itu Terus Kita Kosongkan Saja Fillnya Dan Untuk Outline Kita Beri Warna Hitam Selanjutnya Kita Disini Kita Potong Atau Kita Break Klik Dua Kali Oke Ini Juga Sama Ini Juga Sama Sampai Hanya Garisnya Saja Yang Tersisa Oke Seperti Itu Kita Disini Di Duplikat Saja Untuk Cadangan Teman Teman Kalau Sudah Disini Kita Potong Juga Menggunakan Break Seperti Itu Kalau Sudah Dibrik Ini Teman Tuan Menjadi Berpisah Kita Break Empat Oke Ini Sudah Bersih Pisah Lalu Kita Pilih Disini Ada Artistic Media Dipilih Yang Keduanya Itu Lancip Oke Disini Bisa Dilihat Teman Teman Bentuknya Menjadi Lebih Lancip Ini Untuk Settingan Dari Bagiannya Disini Untuk Bagian Artistic Medianya Bisa Disesuaikan Juga Oke Seperti Itu Selanjutnya Bagian Yang Kedua Ini Juga Bisa Kita Geser Dulu Saja Oke Selanjutnya Kita Beri Warna Seperti Yang Tadi Kita Pilih Artistic Media Terus Disini Masih Dengan Style Yang Sama Karena Ini Panjang Belum Kelihatan Kita Tambahkan Saja Sekitar 3 Atau Sampai 2 Oke Selanjutnya Bagian Yang Ini Kita Simpan Di Belakang Saja Seperti Itu Terus Kita Gunakan Ada Shape Tool Klik 2 Kali Disini Dan Disini Klik 2 Kali Ini Hanya Variasi Saja Kita Buat Satu Buah Garis Dengan Catatan Lengkukannya Atau Bentuknya Itu Masih Sama Kita Pilih Dulu Untuk Garisnya Dan Kita Tambahkan Oke Seperti Itu Selanjutnya Teman Teman Disini Kita Pilih Saja Semuanya Lalu Kita Bisa Object Lalu Ada Brick Brick 4 Oke Di Brick 4 Maksudnya Bentuknya Sudah Tidak Menjadi Artistic Media Tapi Sudah Menjadi Object Seperti Itu Ini Belum Masuk Ya Coba Kita Convert Outland Object Oke Sekali Lagi Convert Outland Object Apakah Sudah Berubah Oh Ini Bagian Black Bagian Depannya Nah Yang Ini Belum Tadi Tidak Masuk Semuanya Ya Oke Ini Sudah Ini Kalau Dikeluarkan Kalau Dikasih Warna Itu Ada Garis Oke Seperti Itu Selanjutnya Teman Teman Bagian Yang Ini Kita Beri Warna Yang Berbeda Kalau Yang Ini Kita Beri Warna Putih Ini Juga Sama Kita Beri Warna Putih Kalau Yang Ini Kita Beri Gradasi Yang Sama Dengan Bagian Yang Awal Kita Beli Interactive Tool Copy Fill Tinggal Diklik Saja Oke Ini Untuk Style Teman Teman Bisa Disesuaikan Kalau Misalkan Di bagian Awalnya Disini Ya Itu Bisa Kita Hilangkan Juga Untuk Lebih Rapih Bisa Lebih Dikustom Seperti Ini Ini Masih Bisa Di Custom Kembali Seperti Itu Atau Bisa Juga Dihapus Supaya Lebih Mulus Juga Bisa Dikembalilah Diatur Kembali Dengan Disuaikan Dengan Selera Karena Ini Supaya Tidak Banyak Waktu Cukup Saja Kita Bentuknya Seperti Ini Oke Kita Lanjutkan Ke Bagian Frame Yang Di Sebelah Kanan Yang Ini Kita Group Dulu Teman Teman Setelah Itu Kita Perbesar Seperti Itu Sebentar Maksud Saya Di Duplikat Dulu Terus Kita Perbesar Kita Disini Ada Mirror Kita Pilih Mirror Terus Kita Pilih Lagi Pada Mirror Lagi Supaya Saling Berhadapan Seperti Itu Kalau Sudah Teman Teman Bentuk Nanti Seperti Ini Ini Kita Rotasikan Sedikit Supaya Area Bagian Bawah Lebih Lebar Oke Rotasikan Lagi Sedikit Seperti Itu Kalau Sudah Teman Teman Sekarang Tinggal Kita Power Clip Saja Yang Ini Klik Kanan Power Clip Lalu Inside Oke Ini Primenya Sudah Kelihatan Teman Teman Sudah Ada Selanjutnya Tinggal Kita Dimasukkan Untuk Deskripsinya Teman Teman Bisa Menggunakan Text Tool Jadi Tinggal Ditulis Saja Seperti Itu Ditulis Disini Sosian Sertifikat Oke Supaya Tidak Lama Teman Teman Disini Saya Sudah Siapkan Dan Saya Sudah Copy Paste Disini Nanti Untuk Pembuatan Text Teman Teman Tinggal Menggunakan Text Tool Saja Supaya Tutorial Ini Tidak Lama Jadi Kita Buat Seperti Ini Ya Paling Saya Menjelaskan Tulisannya Apa Dan Font Apa Disini Yang Digunakan Font Yaitu Adalah Briserif Kalau Ini Grid PB Dan Signature Grid PB Ini Untuk Tanda Tangan Tentu Ini Hanya Simbol Saja Nanti Signature Tanda Tangannya Bisa Disesuaikan Dengan Tanda Tangan Manual Atau Dengan Stample Basah Biasanya Seperti Itu Ini Untuk Pond Teman Teman Bisa Ngikut Juga Kedalam Tadi Ya Di Interactive Tool Terus Diffield Dan Bisa Ngikut Ke Salah Satu Ya Salah Satu Yang Sudah Kita Buat Tadi Dan Kita Juga Bisa Memberikan Shadow Disini Menggunakan Tool Drop Shadow Jadi Tinggal Ditarik Saja Seperti Itu Untuk Tulisannya Terus Kita Bisa Transparansinya Kita Kurangi Dulu Sebentar Lebih Kelihatan Sepertinya Dan Untuk Blurnya Untuk Blurnya Untuk Drop Shadow Maksud Saya Untuk Transparansinya Oke Teman Teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Menggunakan Corel Draw Nanti Silahkan Bagi Yang Mau Teman Teman Bisa Di Download Filenya Bisa Dicek Di Link Durasi Ketiga Menit Terima Kasih Salam Belajar Nesya Channel